Diduga pengemudi hilang kendali mobil boks yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak truk di depannya. Akibatnya, sopir mobil boks tewas setelah terjepit bodi mobil selama 30 menit. Proses evakuasi pengemudi mobil boks, Suheri, yang terjepit bodi mobil ini berlangsung cukup dramatis. Berlangsung selama 30 menit dibantu warga, polisi akhirnya berhasil keluarkan korban dari dalam mobil. Korban yang alami patah kaki dan sudah tak sadarkan diri ini langsung dibawa ke rumah sakit Gatul, kota Mojokerto. Sempat mendapatkan perawatan, warga desa Keweden, kecamatan Tari, kebupaten Sudarjo ini akhirnya meninggal dunia. Kecelakaan terjadi bermula saat mobil boks yang dikemudikan korban melaju dengan kecepatan tinggi dari arah jombang menuju Surabaya selasa siang. Diduga hilang kendali, hingga tepat di simpang 4 ke nantai Mojokerto, mobil boks menabrak truk di depannya yang tengah berhenti. Bahkan kandang ini berhenti karena ada antrian lampu merah di kisah 100 meter dari Kenanten. Nah, kendaraan berusuh ini, di belakangnya, mungkin karena terlalu kencang, tidak mau saya ketir, tidak tahu kendaraan depan itu berhenti, akhirnya dia itu nabrak kandang. Selain lakukan olah tempat kejadian perkara, polisi juga memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.